Pernyataan tentang larutan penyangga yang paling tepat adalah Oke, jadi teman-teman kalau larutan penyangga itu kan nanti dibagi atas dua Ada dia buffer atau penyangga asam, ada dia penyangga basah Nah, kalau dia buffer pembuatannya ada dua teman-teman Ada secara langsung ataupun tidak langsung Jadi kalau misalnya dianya buffernya dia bersifat buffer asam teman-teman Buffer asam, berarti kalau dia pembuatannya langsung Artinya langsung berarti kita campurkan nanti kalau hitungannya dia tinggal pakai rumus saja Kalau dia langsung berarti disitu teman-teman ada asam lemah Ditambah dengan basah konjugasinya Basah konjugasi Biasanya kan teman-teman basah konjugasinya ini sering disebut dengan garamnya 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 Kemudian kalau buffernya tidak langsung Berarti nanti kita reaksikan Antara asam lemah Ditambah dengan basah Tapi disini biasanya basahnya adalah basah kuat Nah, nanti asam lemahnya ini harus yang sisa Artinya jumlahnya yang banyak Gitu teman-teman Itu nanti dia buffernya buffer asam Kalau dia buffernya buffer basah Berarti sudah jelas disini Antara basah lemah Ditambah dengan asam konjugasi Atau biasanya garamnya Kemudian kalau dia secara tidak langsung Biasanya ngerjanya pakai MBS Mula-mula bereaksi sisa Berarti disini ada basah lemah Ditambah dengan asam Asam kuat Nah, biasanya basah lemahnya yang bersisa Jadi kalau buffer teman-teman Ciri-cirinya yang sisa Itu ada yang lemah-lemah Bisa dia basah lemah Atau bisa dia asam Asam lemah Nah, gitu Oke, kita cek ya Yang A Katanya larutan penyangga Merupakan campuran yang bentuk dari Asam kuat Basah kuat Salah teman-teman Karena disini tidak ada yang lemah Ya kan, tadi kan syarat buffer Harus ada yang lemah Kemudian berikutnya Yang B Larutan penyangga Merupakan campuran yang dibuat Dari larutan asam lemah Oke, ini ada asam lemah Asam lemah Dan larutan garam Benar larutan garam Oke, ini kurang tepat ya teman-teman Kalau dibilang larutan garam Ini kurang tepat Seharusnya adalah Larutan garamnya Berarti kalau maksudnya garamnya itu Larutannya yang hampir mirip Atau bahasa konjugasinya Tapi kalau dia garam Bisa diluar dari Bahasa konjugasinya Jadi ini salah Seharusnya kalau mau tepat disini Garamnya Garamnya Kemudian yang C Larutan penyangga dapat dibuat Dengan mencampurkan Bahasa lemah Oke, ada ini bahasa lemah Dan asam kuat Oke, asam kuat Tapi yang berlebih Itu asam kuat Salah Seharusnya yang Berlebih Atau sisa Ini yang berlebih ya Berlebih Itu yang lemah-lemah Sama ini juga Yang berlebih itu pasti yang Lemah-lemah Tapi disini dia yang Asam kuat Berarti salah Kemudian yang berikutnya Dikatakan disitu adalah Larutan penyangga dibuat dengan Mencampurkan bahasa lemah berlebih Dengan asam kuat Oke Bahasa lemah berlebih Dengan asam kuat Iya Ini benar ya teman Coba kita cek yang ini Larutan penyangga merupakan Larutan yang nilai pH-nya Tidak bisa berubah Salah ya Oke Berdasarkan tadi Soal sebelumnya Jadi larutan penyangga itu pH-nya Bisa berubah Tapi dia tidak Secara signifikan Oke teman-teman Demikian Video kali ini Udah jelas jawabannya yang dia Teman-teman ya Apabila ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Sampai ketemu di video berikutnya